Ya, sejak pagi umat Tionghoa terus berdatangan ke kelenteng petak 9 di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Rekan kami, Kevin Pakhan, sudah siap melaporkannya untuk Anda. Kevin, seperti apa penerapan protokol kesehatan di sana? Ya, judul dan pemirsa memang antusiasme umat Tionghoa yang berada di DKI Jakarta ini memang cukup tinggi. Yang mana berdasarkan pantauan kami pada siang hari ini, tepatnya di kelenteng Cintekian, kelenteng Dharma Bakti, atau yang lebih dikenal dengan kelenteng Petak 9 yang berada di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Ini kami melihat antusiasme warga sangatlah terasa, yang mana berdasarkan pantauan kami dari tadi pagi, sekitar pukul 7 pagi, Ini umat Tionghoa yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya terus berdatangan ke kelenteng ini untuk merayakan tahun baru Imlek 2571. Dan memang tadi pun kami juga sempat bertanya kepada pihak pengurus dari kelenteng ini, yang mengatakan bahwa memang pada tahun ini perayaannya cukup berbeda, karena bersamaan dengan pandemi COVID-19, yang mana tadi juga pihak pengurus mengatakan bahwa umat yang akan melakukan ibadah pada hari ini juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, diantaranya adalah adanya pembatasan kapasitas umat yang akan melakukan ibadah secara berkala, yakni hanya 50 orang saja. Dan memang sampai dengan saat ini, antusiasme memang cukup tinggi dan kami melihat bahwa warga atau umat tetap menerapkan protokol kesehatan. Juno Baik, Kevin. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.